selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke guys, kali ini saya lagi di Hyundai H1 Jadi ini generasi terbaru Hyundai H1 Perubahan yang paling terasa itu di desain eksteriornya Karakteristik mobil keluarga berdimensi besar Standar Jerman yang saya tahu itu Simple desainnya, tapi tetap menarik gitu Tidak bosen dilihat dalam jangka waktu panjang Dan ini menurut saya desain Hyundai H1 yang paling menarik Sepanjang dia masuk di Indonesia Ini menarik, saya suka banget desain grillnya depan, lampunya Lampu belakang juga Mentara kalau di interior sih tidak terlalu banyak perubahannya Tapi dashboardnya lumayan berubah nih Bagian tengah sini agak berubah Duton juga Terus yang menarik itu ada aksen kayu Terus aksen kayu Oke Kita coba Dulu sempat 3 bulan lah saya pakai mobil ini guys Dan walaupun dimensinya besar Itu easy to drive Tuh kita lihat Radius putarnya itu pendek ya mobil Hyundai ini Dan yang paling nyaman sih duduk di belakang nih Kayak emasnya nih ya mas ya Gimana di belakang mas sudah kayak bos ya Pakikan raja satu hari Wah pakikan raja satu hari katanya Jadi Menurut saya ini mobil yang Anda nyetir pun enak Disupirin pun enak Dan seperti saya bilang tadi apa ya Price positioning atau posisi mobil Hyundai itu Harga sih ya Tapi taste dan taste mengendarai dan taste desainnya itu Cita rasanya udah Seperti Mengendarai mobil Eropa ya Kasusnya mobil Jerman Narik Dan mungkin anda juga tahu ya Ada berapa kali saya tulis di jbkd.com Bahwa Hyundai itu menjadi sponsor pihala dunia Dan mobil ini pun dipasarkan di Eropa nih guys Di Inggris ada Kalau anda buka situs Hyundai di Inggris ini mobil ada Kalau gak salah namanya apa ya Saya lupa Tapi anda bisa lihat lah Di situs Hyundai Inggris ada mobil ini dijual Yang dipakai untuk kendaraan operasional pada saat penyelenggaran pihala dunia Oke Wah di belakang kita ada Santa Fe itu Yang tadi bapak itu Oke kita lihat radis putarnya Ambil Ngarik gas Mobil keluarga Wah dapet gas Tuh radis putarnya Hyundai itu enak Itu juga yang membuat mobil Hyundai itu pas lah untuk di Indonesia Karena jalan-jalanan sempit yang buat kita radis putarnya lebih muda ya Dan steering systemnya ini tadi yang sempat saya bilang Ini apa ya Terprediksi Tidak sulit buat driver itu untuk beradaptasi dengan karakter Setir dari Hyundai H1 Atau line up kendaraan Hyundai yang dipasarkan di Indonesia saat ini Keren banget guys Untuk mobil keluarga Segment menengah ke atas Skala 1 sampai 10 Saya bilang Ya 7,5 sampai 8,5 lah ini mobilnya Ngarik Sangat value banget dibeli Kalau dipaksa di locks di angka Angka tertentu ya 8 lah ya Menariknya karena Angkanya lebih terjangkau Enak dikendarai Penumpang juga enak Masnya di belakang tadi bilang seperti Raja Sari H1 Lihat dashboardnya nih Kayak ini ya Kayak Pemakeong ya Keren lah ya Gak bosen juga ngeliatnya Aksen-aksen kayu Di belakang itu kayak Apa ya Kayak captain seat gitu ya Jadi individual seat untuk baris tengah Individual seat Terus ada Oke Ini ada TV nih Untuk mounted monitor Tang dimensinya di sini ya Tombolnya Di sini Oke Semuanya ergonomis juga ya Rentangannya sih agak Agak pasti turun nih Mungkin agak pasti agak di tinggi dikit Kalau di posisi rentangannya Kita harus agak turun dikit Untuk di angkaunya Tapi di luar rentangannya ini Semuanya ergonomis lah ya Keren Unit Standar Ini tipe apa ya SG Royale Tipe tertinggi Dari H1 Tapi keren lah ya Oh ini ada bapak lagi yang mau Lepas kayaknya nih Satunya mas ya Sindai Ya Benar ya Ya Tipe Tipe First drive impression Hyundai H1 di areal test drive Gias 2018 Semoga informasi ini berguna untuk anda Jangan lupa untuk share Jika informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Sampai ketemu lagi di vlog di video berikutnya guys Saya coba pindah ke belakang ya Jadi sudah elektrik nih guys Pindahnya sudah elektrik Kita coba naik Aksesnya mudah banget Duduk Berkunci Enak banget Ini ada roof mounted monitor Jadi untuk berjalan jauh anak-anak, istri Nyaman di belakang Terus duduk ya Posisi duduk kita lihat Ada apa aja di kursinya Wah Itu ada sandaran untuk kaki guys Jadi lo bener-bener kayak Kalau pesawat jadi kelas bisnis lah ya Tidur Waduh enak banget nih guys Untuk harga 600 juta ini worth banget ya Anda bisa dapat mobil dengan desain Eropa Terus nyaman banget nih kabinnya Untuk perjalanan jauh enak banget karena luas ya Anak-anak bisa duduk di belakang Nggak capek juga Ada sandaran kaki Terus sudah elektrik semua nih Ini tipe teringginya guys Oke Terus ini ada Nah ini ada kayak Cup holder ya Kalau jalan jauh-jauh Tonton ambil minum Ah enak banget lah ini Oh ada jendelanya juga Wah tuh bisa dibuka guys Nih jendelanya Buat dadah-dadah gitu Dadah gitu kan Kalau pulang kampung terus Mami sama keluarga Dadah balik pulang kampung Tutup lagi dash Keren banget Kedek cup holder Ya cuman kalau apa ya Mungkin karpetnya pasti dibelikan Karpet tambahan ya Karena ini blue bro ya Takutnya kalau sama anak-anak motor Gimana? Oke Oh ini Cepatnya gini Buat akses ke belakang Narik Kita coba ke baris belakang Ada apa di belakang Wah Ada kisih-kisih AC juga disini guys Ada kisih-kisih AC jadi Tetap dingin di belakang Bang kaki enak banget ya Bisa dapet Wah ada rack cleaning juga Lumayan lah ya Jadi kalau capek Badan Perjalan jauh Masih bisa nyendar-nyendar Leha-leha dikit ya Narik 600 juta Lo dapet mobil yang Nyaman Oke guys